Tidak hanya di Thailand, di Indonesia pun tanaman Sambiloto juga dipercaya sebagai obat alternatif guna membantu penyembuhan pasien positif COVID-19. Bahkan masyarakat Bali gencar memburu sirup dan kapsul berbahan dasar Sambiloto yang diproduksi secara terbatas. Tak hanya temulawak dan jahe merah yang dipercaya menjadi herbal ampuh untuk menangkal virus COVID-19. Belakangan ini, tanaman obat Sambiloto dikenal memiliki rasa pahit juga diyakini menjadi obat alternatif guna membantu penyembuhan pasien COVID-19. Tak mengharankan jika dalam beberapa hari terakhir masyarakat di Bali gencar memburu sirup dan kapsul berbahan dasar Sambiloto yang diproduksi secara terbatas oleh salah satu penekun usaha herbal. Penjualan sirup dan kapsul herbal berbahan dasar daun Sambiloto langsung melonjak tajam guna memperoleh daun Sambiloto dengan kualitas terbaik. Penekun usaha herbal ini secara khusus mencarinya hingga ke wilayah Jimbaran, Kuta Selatan, Bandung maupun di daerah Kabupaten Bangli. Setelah bahan dasar didapat, daun Sambiloto khususnya dibersihkan dan dikeringkan menggunakan alat khusus bersuhu 57 derajat Celcius. Daun Sambiloto yang telah mengering kemudian di blender halus hingga menjadi serbuk lalu dimasukkan ke dalam kapsul. Sedangkan untuk produksi sirup, serbuk daun Sambiloto akan direbus selama 5 jam dengan tambahan campuran ekstrak, daun kelor, kulit manggis, kunyit putih, madu kele, gula aren, dan sejumlah bahan herba lainnya. Sambiloto makin banyak meningkat boleh dibilang. Karena memang secara ilmiah, dari jurnal-jurnal yang telah ada, yang dibuat oleh para peneliti tanaman, nah di sana memang Sambiloto tersebut memiliki kandungan yang sangat banyak dan sangat mendukung untuk membantu sebagai antibakteri, antivirus, dan antioksidan untuk meningkatkan imunitas diri. Teman yang bilang, kalau setelah minum ini ya agak enakan lah, daripada flu tapi nggak minum apa-apa gitu. Kesulitan nggak mencari obat dengan bahan dasar Sambiloto ini? Kalau kesulitan sih sebenarnya ini tanamannya mudah didapat nih, cuma banyak orang yang nggak tahu, jadinya kan jarang lah orang itu membudidayakan. Lalu sebetulnya si tanaman rambat ini gampang, mudah dicari sebenarnya. Tanaman Sambiloto juga banyak manfaat lainnya, seperti dapat mencegah perkembangan sel tumor, mengatasi infeksi dan merangsang phagocytosis. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.